Intro Seorang pemuda bernama Ardi Simanjuntak berusia 25 tahun warga dusun 6 desa Sungai Lama Asahan tewas ditusuk orang tak dikenal, usai melerai perkelahian temannya saat menonton acara organ tunggal di sebuah pesta di desa Pasiran. Korban tewas setelah mengalami luka tusukan di bagian punggung belakang dan beberapa luka memar di bagian wajah yang diduga akibat benturan. Korban Ardi sempat dibawa ke rumah sakit terdekat namun akibat luka parah yang dideritanya, nyawa korban tak dapat tertolong. Dugaan sementara kejadian berawal dari perkelahian beberapa temannya di sebuah acara organ tunggal di sebuah pesta hajatan. Korban sebelum peristiwa terjadi yang bersama rekannya mencoba melerai perkelahian tersebut. Namun usai melerai, saat korban menjauh dari lokasi, tiba-tiba korban ditusuk dari belakang oleh orang yang tak dikenal. Yang mengakibatkan pendaraan hebat di tubuh korban dan membuat nyawanya tidak terselamatkan saat dievakuasi warga di sekitar kejadian ke rumah sakit terdekat. Rusmina, ibu korban dan pihak keluarga lainnya tak kuasa menahan tangis dan histeris saat melihat jasad Ardi Siman Juntak sudah terbujur kaku di hadapannya. Polisi yang tiba ke lokasi segera melakukan olah TKP dan melakukan otopsi terhadap jasad korban untuk mengetahui pasti penyebab kematian. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas peristiwa pembunuhan tersebut. Keluarga korban berhadap kepada polisi agar dapat segera menangkap pelaku. Kedatangan orang tuanya ke rumah, ngasih tahu anaknya dibunuh oleh orang karena menolong teman. Dianya habis dari mana? Pas nonton keyboard di bambu kuning. Selama ini dia punya musuh atau gimana? Saya tidak mengerti kalau musuh. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!